Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Menjadi kader-kader yang menempatkan keutamaan, keuntungan diri sendiri ketimbang bagi rakyat Sesemua tantangan di atas, baik internal maupun eksternal, perlu didikati oleh Kongres Ketiga kali ini Hanya dengan cara itu, partai bisa melangkah dengan lebih menyakinkan lagi Tetapi saya perlu garis bawahi Kongres bukan saja perlu menegaskan kembali Pancasila 1 Juni 1945 Sebagai ideologi partai yang bersifat final Tetapi juga harus mengembangkan instrumen agar Pancasila dapat bekerja dalam partai Dapat menjiwai keseluruhan program dan sikap partai Serta dapat menjadi karakter politisi partai Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada pimpinan MPR Yang telah dengan sekuat tenaga mendorong pemerintah sebagai Pancasila 1 Juni 1945 Untuk bisa disosialisasikan bagi seluruh bangsa dan negara, saudara-saudara Saya juga perlu menegaskan bahwa kemerosotan suara Kita dalam pemilu lalu adalah juga produk dari penyelidikan Pemilu legislatif dan Presiden 2009 secara terang dan berang Telah mendemonstrasikan kuatak manipulatif dan proses berdemokrasi kita Kita menyaksikan sarut-marutnya Daftar Pemilih Tetap atau DPT Yang telah menghilangkan secara paksa dan sistematis Hak politik warga negara Bahkan lebih lagi merupakan kerampasan secara paksa Atas hak konstitusional warga negara Kita seharusnya berkegih karena keseluruhan proses pemilu 2009 Yang memakan biaya yang sangat besar Justru meninggalkan begitu banyak kacatan hitam dalam sejarah politik Indonesia Saudara-saudara Sebagai Presiden pada tahun 2004 Saya telah dicoba dengan usah saya Membangun suatu sistem demokrasi yang tidak endaki dalam alam reformasi Agar Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat Pada saat itu tidak terpikirkan sedikitpun oleh saya Untuk mencidilai jalannya demokrasi Karena saya berkeyakinan Rakyat adalah yang berhak untuk mendapatkan kembali kedaulatannya Sebagai penentu kehidupan politik Setelah sekian lama dibungkan Meski saat itu saya dikalahkan Tetapi saya berbanda dan berkeyakinan Bahwa dalam jangka panjang Demokrasi yang telah diletakkan Akan menjadi jalan keluar Bagi kesejahteraan rakyat Serta bagi terpeliharannya Kemajemukan dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia Saudara-saudara Ternyata keyakinan saya di atas Tidak sepenuhnya benar Pemilu 2009 Menunjukkan politik kehilangan Watak aktivisme Dan kolontarismenya Yang kita saksikan justru politik Sebagai melodrama Bertolak seperti sinetron yang Carat dengan belas kasihan dan kepura-puraan Politik juga menjadi kehilangan Keutamaan dan moralitas Karena hampir sepenuhnya Hanya dipersembahkan untuk kekuasaan Sebagai pilar negara demokrasi Partai berubah fungsi Menjadi sekadar penjual tiket kekuasaan Yang terjadi kemudian Hubungan politik antara rakyat dan partai Dan rakyat dan elit Menjadi pola hubungan transaksional Hubungan untung rugi Pola hubungan yang mendewakan Hanya materi belaka Pola hubungan Yang mendewakan materi di atas Memang tampak menguntungkan Hanya untuk jangka pendek Saudara-saudara Ada hal yang jangan dilupakan Yakni berapa lama Hal itu bisa berlangsung Sementara tujuan masyarakat Adil dan makmur Semakin jauh dari kenyataan Bukankah proses ini Hanya akan berakhir Dengan kaum papa Yang akan semakin papa Dan terus termarginalkan Itukah yang kita inginkan Dan bangka Indonesia Terjuangkan selama ini Hal-hal di atas Mengemaskan Karena moralitas negara demokrasi Yang dibangun melalui partai Ejialnya Dimaksudkan Agat pendidikan politik Keluarga negaraan Dapat diwujudkan Partai adalah Saman cari Untuk menyiapkan Kader-kader Pemimpin bangsa dan negara Buna mengisi Sirkulasi kekuasaan Secara damai Tugas etis partai di atas Dalam kenyataannya Isu kontrakan Kepada segelintir Konsultan politik Yang menghasilkan Deretan angka Yang menghegemoni masyarakat Akibatnya Prinsip dikalahkan oleh Sitra Dan pendidikan politik Dikansikan dengan Indeks kepuasan Publik Gelata Inilah hal-hal Yang perlu kita semua Renungkan kembali Apakah realitas Seperti ini Yang kita kehendaki Bagi masa depan Indonesia kita Realitas Dimana Survei dan Indeks kepuasan Menjadi lembaga Dan instrumen Baru dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara Realitas Dimana Sitra Disedepankan Tetapi Di saat yang sama Membiarkan Tugas sejarah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Memajukan Kesejahteraan Umum Serta Melahirkan Indonesia Yang bermartabat Menjadi Sekadar Pekerjaan Seolah-olah Akhirnya Secara Realitas Hanya Kaum Berpunya Yang bisa Memiliki Akses Ke politik Dan Membiarkan Rakyat Sebanyakan Sekadar Sebagai Penonton Yang hanya Menikmati Sekadar Keuntungan Ribuan Rupiah Dalam Setiap Siklus Pemilihan Umum Realitas Dimana Rakyat Kehilangan Kemandian Dalam Politik Saya Sering Bertanya Apa Salahnya Kalau Rakyat In Mandiri Apa Salahnya Kalau Rakyat In Memujudkan Berdikari Akankah Suatu Bangsa Yang Berdikari Harus Ditopang Oleh Rakyat Yang Dapat Berdiri Di Atas Kakinya Sendiri Saudara Saudara Karena Melihat Pada Hal-Hal Di Atas Kita Bukan Saja Dituntut Untuk Kembali Berkotong Royong Dan Bermusyawarah Dengan Rakyat Sebagai Inti Berpolitik PDI Perjuangan Partai Kita Tetapi Juga Harus Dapat Mengorganisir Kekuatan Rakyat Untuk Menjaga Agar Wastak Manipulatif Di Atas Tidak Akan Pernah Berulang Di 2014 Nanti Rakyat Perlu Sekali Lagi Diorganisir Agar Keutamaan Dan Moralitas Kembali Menjadi Prinsip-prinsip Dasar Dalam Berpolisif Lebih Lanjut Rakyat Perlu Diorganisir Agar Terbangun Kesadarannya Untuk Melawan Sitra Bahwa Bukan Sebagai Satu-satunya Ukuran Berpolitis Semua Diatas Harus Kita Semua Tata Kembali Hal ini Bukan Saja Untuk Menjamin Prinsip-prinsip Jujur Dan Adil Langsung Umum Bebas Dan Rahasia Bisa Diterjakan Sehingga Kita Boleh Berkebut Jaga Sebagai Suatu Negara Demokrasi Terbesar Nomor Tiga Di Dunia Saudara-saudara Tetapi Juga Agar Kita Boleh Meletakkan Budaya Politik Baru Menang Secara Terhormat Salah Secara Bermarkabat Saudara-saudara Yang Saya Cintai Penegasan Jalan Ideologis Yang Memihak Pada Rakyat Kecil Di Atas Bukan Saja Penting Bagi Masa Depan PDI Perjuangan Tetapi Sangat Fundamental Bagi Masa Depan Bangsa Ini Mengapa Jawabannya Sedanghana Sebuah Bangsa Yang Tidak Dibangun Di Atas Sondasi Ideologi Ibarat Membangun Rumah Di Atas Pasir Terkena Angin Sedikit Kir Nalah Dia Ia Bukan Saja Akan Terombang Anding Akan Tetapi Mudah Tersapu Oleh Zaman Tanda Tanda Zaman Yang Akan Menyapu Bangsa Ini Berada Di Hadapan Mata Kita Sebagai Bangsa Kita Kehilangan Kedaulatan Dalam Bidang Politik Kita Kehilangan Kemandirian Dalam Bidang Ekonomi Dan Kita Kehilangan Identitas Dalam Bidang Kebudayaan Inikah Indonesia Yang Dibayangkan Oleh Para Pejuang Dan Proklamator Bangsa Apakah Salah Jika Kita Menyikah Kitakan Ingin Berdaya Dalam Bidang Politik Kemudian Di Bidang Ekonomi Bidang Kita Jelas Pengalaman Kejumlah Negara Bidaya Akhir Akhir Ini Menunjukkan Sebuah Bangsa Bukan Saja Membutuhkan Ideologi Tapi Ideologi Yang Didedikasikan Bagi Mayoritas Rakyat Seratus Tahun Lalu Tidak Terpikirkan Bahwa Jalan Kapitalisme Dari Negara-negara Di Atas Akan Membawa Mereka Sesuatu Krisis Yang Mendalami Sebagai Seorang Pemikir Bung Karno Telah Memprediksi Sejak Tahun 1930 Saya Sipir Beliau Mengatakan Kapitalisme Mengandung Kontradiksi Kontradiksi Di Dalam Dirinya Sendiri Ia Pasti Akan Memakan Anaknya Sendiri Dan Inilah Yang Sedang Kita Saksikan Sebagai Bangsa Tidak Tentu Kita Tidak Ingin Berjalan Di Rel Yang Keliri Kita Sudah Memiliki Pancasila 1 Juni 1945 Itulah Jalan Yang Telah Kita Pilih Sebagai Suatu Keyakinan Tanpa Ragu Saudara-saudara Berbagai Kehilangan Di Atas Disebabkan Karena Kita Tidak Waspada Kita Mengira Era Pertalungan Ideologi Telah Berakhir Padahal Realitas Di Sekitar Kita Mengatakan Dengan Jelas Inilah Era Puncak Pertarungan Ideologi Dalam Berbagai Bentuk Baru Dan Menjangkau Setiap Sendi Kehidupan Saya Akan Memberikan Dua Contoh Yakni Demokrasi Dan Pengelolaan Pemerintahan Sina Menjelaskan Hal Ini Demokrasi Indonesia Yang Telah Lama Kita Perjuangkan Bukan Yang Suatu Ruang Kosong Yang Bekerja Secara Metastasis Ataupun Mekanis Ia Adalah Medan Keperangan Ideologi Demokrasi Prosedural Yang Kini Kita Jalani Berangkat Dari Kutut Ideologi Liberal Individual Sebagai Ideologi Yang Memberikan Mekanisme Dan Jaminan Berkompetisi Dan Melahirkan Pemenang Dan Kecindan Demokrasi Liberal Tak Akan Pernah Menjadi Bentangan Karpet Merah Menuju Keadilan Sosial Bagi Segenap Tumpah Darah Indonesia Ia Bukan Pula Jalan Bagi Penguatan Partisipasi Rakyat Demokrasi Semacam Ini Bisa Jauh Lebih Buruk Lagi Ketika Dia Dibangun Di Atas Politik Pencintraan Dan Bekerja Untuk Melindungi Sitra Itu Semata Mata Demokrasi Indonesia Mestinya Dibangun Di Atas Keutamaan Kolektivitas Dijalankan Melalui Musyawarah Untuk Meshakat Dan Bekerja Di Tengah-tengah Keyakinan Akan Kebinekaan Sebagai Suatu Anugerah Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Kita Ia adalah Demokrasi Yang Konon Kata Para Ahli Adalah Demokrasi Deliberatif Saudara-saudara Utusan Dari Kongres Ketiga Pengelolaan Pemerintahan Kita Akhir-akhir Nih Juga Menunjukkan Wataknya Yang Semakin Menjauhi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Kecenderungan Menciptakan Semakin Banyak Lembaga Menyebabkan Fragmentasi Pemerintahan Yang serius Setiap hari Media Masa Menyajikan Betapa Kronisnya Fragmentasi Yang tersadi Akibat Dari Tidak Adanya Tuntunan Ideologis Yang jelas Akhirnya Sangat Jelas Suatu Sekacauan Pengelolaan Pemerintahan Salah Satu Bukti Dari Terjadinya Sekacauan Pengelolaan Pemerintahan Adalah Yang masih Up to date Dewasa Ini Adalah Kasus Bang Sensuri Kasus Ini Adalah Merupakan Hanya Salah Satu Puncak Yunung Dari Kekacauan Tata Kelola Pemerintahan Kita Sudah Menyatakan Sikap Dengan Jelas Melalui Fraksi PDI Perjuangan Kebijakan Pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Atau SEJP Dan Penyertaan Modal Sementara Atau PMS Adalah Salah Karenanya Kepada Fraksi Tidak Saya Perintahkan Untuk Memilih Opsi C Dan Terus Mengawasi Proses Penyelesaian Kasus Ini Dalam Batas-batas Kerenangannya Dengan Kesepakatan DPR Telah Menunaikan Kewajiban Konstitusionalnya Untuk Menuntaskan Kasus Bang Sensuri Ini Kini Kiran Pemerintah Dan Terutama Presiden Untuk Menindak Lanjuti Dan Menuntaskannya Melalui Saluran Hukum Perlu Saya Tegaskan Rakyat Sendiri Harus Aktif Terlibat Dalam Mengawasi Media Masa Sebagai Pilar Keempat Demokrasi Juga Perlu Melakukan Fungsi Pengawasannya Kita Kita Tidak Bisa Membiarkan Proses Yang Ada Hanya Diawasi Oleh Lembaga Lembaga Formal Saja Mengapa Karena Pengalaman Masa Lalu Telang Mengajarkan Kepada Kita Sejumlah Keputusan DPR Yang Perlu Ditindak Lanjuti Pemerintah Justru Menguap Tanpa Jejak Saudara Saudara Keputusan Kongres Yang Saya Cintai Dan Banggakan Saya Menyadari Kepenuhnya Bahwa Perjuangan Tidak Akan Sampai Ke Akhir Tujuannya Hanya Dengan Ideologi Perjuangan Tak Akan Pernah Mencapai Terminalnya Hanya Dengan Rektor Risa Belaka Untuk Bisa Bekerja Efektif Ideologi Membutuhkan Kader Ideologi Membutuhkan Pemimpin Ideologi Membutuhkan Organisasi Dan Manajemen Yang Baik Ideologi Membutuhkan Aturan Bermain Ideologi Terima Beri Bermain Iya ini salah satu ketua DPC perempuan Saya sekarang di DPC kota bu Sekarang di kota Ketua DPD perempuannya ada Jambi ada Terus mana lagi yang ada Kita juga DPD nya kan udah bu Elfa juga Aku pengurus DPC ku dari 13 tujuh perempuan Oh hebat Terima kasih Kayaknya terpublik Cuma aku yang tujuh Tujuh dari tiga belas Dari tiga belas Berarti piror ya Lebih 60% ya Lebih Kamu tidur dimana Disini Tidak tahu Kemudian masuk ya Aku di parlemen aja sudah mabuk Nomor Ya mbak Ya kita nanti habis inilah digenjat lagi 0812 0812 311 311 4631 4631 0812 311 4631 Nanti SMS ya Aku masih punya kok Itu kan nomor lama itu 0812 0812 0812 311 4631 Komisi berapa kerengbusu? Aku 11 11 11 Ibu Ibu Mening ini ya? Tidak ada yang mbak Mbak Neng kan 9 Oh gitu Ini lho ketua DPC perempuan Dari Bungkulu Kota Dulu Bungkulu Selatan ya? Bungkulu Utara Tapi DPR nya masih di Bungkulu Utara saya Pencilaan kan udah kamu Saking kurang uang dipakai-pakai Betulah Iya, dilut 3 menit Oh udah makan? Udah dulu Oke ya Ini gini? Ini harus pindah Apa itu? Macar apa? Iya, bagus Oh Mungkin ya orang Tanur Pak Tafik kok? Kok berdua ya? Ini tepnya mas Wih lo? Loh mau Madel Taksirak Gowel jalan ya Memang kan Lemhanat Jin Oh, Lemhanat 6 bulan yang gue Lemhanat Iya, ketemu Lung kesabatan ya? Enggak, aku gak men Aku belum mau Apa? 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 Apa yang mau Ijin-nya Gue karanya Apa, Penny mau ketemu Apa? Tasya, tasya Nanti dulu ya Masih bantuin, tas Bantuin, tas Bantuin, tas Bantuin, tas Bantuin, tas Madel sini Lagi-lagi Lagi, lagi Gue denger kok Gue denger Cek, cek. Presenter studio siapa ya? Presenter studio siapa? Mas? Virgie Matomi. Virgie Matomi. Kalo ya Mas Buran? Tas, tas. Mas, makanya ini? Terima kasih. Itu legislatif dan presiden yang baru lalu. Saya banyak keliling ke daerah-daerah saudara-saudara. Saya bukanlah orang yang hanya menunjuk jari. Di daerah-daerah saya melihat bagaimana banyak orang tidak diberi kesempatan untuk bisa ikut memilih. Menjadi kader-kader yang menempatkan keutamaan, keuntungan diri sendiri ketimbang bagi rakyat. Sesemua tantangan di atas, baik internal maupun eksternal, perlu disikapi oleh Kongres ketiga kali ini. Hanya dengan cara itu, partai bisa melangkah dengan lebih menyakinkan lagi. Tetapi saya perlu garis bawahi. Kongres bukan saja perlu menegaskan kembali Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi partai yang bersifat final. Tetapi juga harus mengembangkan instrumen agar Pancasila dapat bekerja dalam partai, dapat menjiwai keseluruhan program dan sikap partai, serta dapat menjadi karakter politisi partai. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada pimpinan MPR yang telah dengan sekuat tenaga mendorong pemerintah sebagai Pancasila 1 Juni 1945 untuk bisa disosialisasikan bagi seluruh bangsa dan negara, saudara-saudara. Saya juga perlu menegaskan bahwa kemerosotan suara kita dalam pemilu lalu adalah juga produk dari penyelenggaraan demokrasi yang manipulatif. Pemilu legislatif dan Presiden 2009 secara terang benderang telah mendemonstrasikan watak manipulatif dan proses berdemokrasi kita. Kita menyaksikan sarut-marutnya daftar pemilih tetap atau DPT yang telah menghilangkan secara paksa dan sistematis hak politik warga negara, bahkan lebih lagi merupakan perampasan secara paksa atas hak konstitusional warga negara. Kita seharusnya berkegih karena keseluruhan proses pemilu 2009 yang memakan biaya yang sangat besar justru meninggalkan begitu banyak cacatan hitam dalam sejarah politik Indonesia. Saudara-saudara, sebagai Presiden pada tahun 2004, saya telah mencoba dengan usah saya membangun suatu sistem demokrasi yang dikehendaki dalam alam reformasi. Agar Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada saat itu tidak terpikirkan sedikitpun oleh saya untuk mencidilai jalannya demokrasi. Karena saya berkeyakinan rakyat adalah yang berhak untuk mendapatkan kembali kedaulatannya sebagai penentu kehidupan politik. Setelah sekian lama dibungkan, meski saat itu saya dikalahkan, tetapi saya berbangga dan berkeyakinan bahwa dalam jangka panjang demokrasi yang telah diletakkan akan menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan rakyat serta bagi terpeliharanya kemajumukan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, ternyata keyakinan saya di atas tidak sepenuhnya benar. Pemilu 2009 menunjukkan politik kehilangan watak aktivisme dan voluntarismenya yang kita saksikan justru politik sebagai melodrama berkola seperti sinetron yang syarat dengan belas kasihan dan kepura-puraan. Politik juga menjadi kehilangan keutamaan dan moralitas karena hampir sepenuhnya hanya dipersembahkan untuk kekuasaan. Sebagai pilar negara demokrasi, partai berubah fungsi menjadi sekadar penjual tiket kekuasaan. Yang terjadi kemudian, hubungan politik antara rakyat dan partai dan rakyat dan elit menjadi pola hubungan transaksional, hubungan untung rugi, pola hubungan yang mendewakan hanya materi belaka, pola hubungan yang mendewakan materi di atas memang tampak menguntungkan hanya untuk jangka pendek saudara-saudara. Ada hal yang jangan dilupakan, yakni berapa lama hal itu bisa berlangsung sementara tujuan masyarakat adil dan makmur semakin jauh dari kenyataan. Bukankah proses ini hanya akan berakhir dengan kaum papa yang akan semakin papa dan terus termarginalkan? Itukah yang kita inginkan dan bangsa Indonesia perjuangkan selama ini? Hal-hal di atas mencemaskan karena moralitas negara demokrasi yang dibangun melalui partai. Idealnya dimaksudkan agar pendidikan politik kewarganegaraan dapat diwujudkan. Partai adalah saman sari untuk menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa dan negara jina mengisi sirkulasi kekuasaan secara damai. Tugas etis partai di atas dalam kenyataannya isu kontrakan kepada segelintir konsultan politik yang menghasilkan deretan angka yang menghegemoni masyarakat. Akibatnya, prinsip dikalahkan oleh sitra dan pendidikan politik dikansikan dengan indeks kepuasan publik belaka. Inilah hal-hal yang perlu kita semua renungkan kembali. Apakah realitas seperti ini yang kita kehendaki bagi masa depan Indonesia kita? Realitas di mana survei dan indeks kepuasan menjadi lembaga dan instrumen baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Realitas di mana sitra dikedepankan tetapi di saat yang sama membiarkan tugas sejarah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta melahirkan Indonesia yang bermartabat menjadi sekadar pekerjaan seolah-olah. Akhirnya, secara realitas, hanya kaum berpunya yang bisa memiliki akses ke politik dan membiarkan rakyat sebanyakan sekadar sebagai penonton yang hanya menikmati sekadar keuntungan ribuan rupiah dalam setiap siklus pemilihan umum. Realitas di mana rakyat kehilangan kemandiannya dalam politik. Saya sering bertanya-tanya, apa salahnya kalau rakyat ingin mandiri? Apa salahnya kalau rakyat ingin mewujudkan berdikari? Bukankah suatu bangsa yang berdikari harus ditopang oleh rakyat yang dapat berdiri di atas sakinya sendiri, saudara-saudara. Karena melihat pada hal-hal di atas, kita bukan saja dituntut untuk kembali berkotong royong dan bermusyawarah dengan rakyat sebagai inti berpolitik PDI Perjuangan Partai Kita. Tetapi juga harus dapat mengorganisir kekuatan rakyat untuk menjaga agar watak manipulatif di atas tidak akan pernah berulang di 2014 nanti. Rakyat perlu sekali lagi diorganisir agar keutamaan dan moralitas kembali menjadi prinsip-prinsip dasar dalam berpolitik. Lebih lanjut, rakyat perlu diorganisir agar terbangun kesadarannya untuk melawan sitra bahwa bukan sebagai satu-satunya ukuran berpolitik. Semua di atas harus kita semua patah kembali. Hal ini bukan saja untuk menjamin prinsip-prinsip jujur dan adil langsung umum bebas dan rahasia bisa ditegakkan sehingga kita boleh berkepuk dada sebagai suatu negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia saudara-saudara. Tetapi juga agar kita boleh meletakkan budaya politik baru menang secara terhormat. salah secara bermartabat. Saudara-saudara yang saya cintai penegasan jalan ideologis yang memihak pada rakyat kecil di atas bukan saja penting bagi masa depan PDI Perjuangan tetapi sangat fundamental bagi masa depan bangsa ini. Mengapa? Jawabannya sederhana sebuah bangsa yang tidak dibangun di atas fondasi ideologi ibarat membangun rumah di atas pasir terkena angin sedikit sirnahlah dia ia bukan saja akan terombang anding akan tetapi mudah tersapu oleh zaman. Tanda-tanda zaman yang akan menyapu bangsa ini berada di hadapan mata kita sebagai bangsa kita kehilangan kedaulatan dalam bidang politik kita kehilangan kemandirian dalam bidang ekonomi dan kita kehilangan identitas dalam bidang kebudayaan inikah Indonesia yang dibayangkan oleh para pejuang dan proklamator bangsa apakah salah jika kita mencita-citakan ingin berdaya dalam bidang politik kemandirian di bidang ekonomi identitas budaya kita jelas pengalaman sejumlah negara hadidaya akhir-akhir ini menunjukkan sebuah bangsa bukan saja membutuhkan ideologi tapi ideologi yang didedikasikan bagi mayoritas rakyat 100 tahun lalu tidak terpikirkan bahwa jalan kapitalisme dari negara-negara di atas akan membawa mereka ke suatu krisis yang mendalam sebagai seorang pemikir Bung Karno telah memprediksi sejak tahun 1930 saya sitir beliau mengatakan kapitalisme mengandung kontradiksi kontradiksi di dalam dirinya sendiri ia pasti akan memakan anaknya sendiri dan inilah yang sedang kita saksikan sebagai bangsa sudah tentu kita tidak ingin berjalan di rel yang seliri kita sudah memiliki Pancasila 1 Juni 1945 itulah jalan yang telah kita pilih sebagai suatu keyakinan tanpa ragu saudara-saudara berbagai kehilangan di atas disebabkan karena kita tidak waspada kita mengira era pertalungan ideologi telah berakhir padahal realitas di sekitar kita mengatakan dengan jelas inilah era puncak pertarungan ideologi dalam berbagai bentuk baru dan menjangkau setiap sendi kehidupan saya akan memberikan dua contoh yakni demokrasi dan pengelolaan pemerintahan kita menjelaskan hal ini demokrasi Indonesia yang telah lama kita perjuangkan bukanlah suatu ruang kosong yang bekerja secara metaseksual ataupun mekanis ia adalah medan peperangan ideologi demokrasi prosedural yang kini kita jalani berangkat dari kutub ideologi liberal individual sebagai ideologi yang memberikan mekanisme dan jaminan berkompetisi dan melahirkan pemenang dan pesundang demokrasi liberal tak akan pernah menjadi bentangan karpet merah menuju keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia ia bukan pula jalan bagi penguatan partisipasi rakyat demokrasi semacam ini bisa jauh lebih buruk lagi ketika dia dibangun di atas politik pencintraan dan bekerja untuk melindungi sitra itu semata-mata demokrasi Indonesia mestinya dibangun di atas keutamaan kolektifitas dijalankan melalui musyawarah untuk musyakat dan bekerja di tengah-tengah keyakinan akan kebinekaan sebagai suatu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita ia adalah demokrasi yang konon kata para ahli adalah demokrasi deliberatif saudara-saudara utusan dari Kongres ketiga pengelolaan pemerintahan kita akhir-akhir ini juga menunjukkan wataknya yang semakin menjauhi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa kecenderungan menciptakan semakin banyak lembaga menyebabkan fragmentasi pemerintahan yang serius setiap hari media masa menyajikan betapa kronisnya fragmentasi yang tersadi akibat dari tidak adanya tuntunan ideologis yang jelas akhirnya sangat jelas suatu kekacauan pengelolaan pemerintahan salah satu bukti dari terjadinya kekacauan pengelolaan pemerintahan adalah yang masih up to date dewasa ini adalah kasus Bang Sensuri kasus ini adalah merupakan hanya salah satu puncak gunung es dari kekacauan patak kelola pemerintahan kita sudah menyatakan sikap dengan jelas melalui fraksi PDI perjuangan kebijakan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau SEJP dan penyertaan modal sementara atau PMS adalah salah karenanya kepada fraksi sudah saya perintahkan untuk memilih opsi C dan terus mengawasi proses penyelesaian kasus ini dalam batas-batas kewenangannya dengan kesepakatan DPR telah menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk menuntaskan kasus bank sendiri ini kiraan pemerintah dan terutama presiden untuk menindak lanjuti dan menuntaskannya melalui saluran hukum perlu saya tegaskan rakyat sendiri harus aktif terlibat dalam mengawasi media masa kita sebagai pilar keempat demokrasi juga perlu melakukan fungsi pengawasannya kita tidak bisa membiarkan proses yang ada hanya diawasi oleh lembaga-lembaga formal saja mengapa karena pengalaman masa lalu telah mengajarkan kepada kita sejumlah keputusan DPR yang perlu ditindak lanjuti pemerintah justru menguap tanpa jejak saudara-saudara keputusan kongres yang saya cintai dan banggakan saya menyadari sepenuhnya bahwa perjuangan tidak akan pernah sampai ke akhir tujuannya hanya dengan ideologi perjuangan tak akan pernah mencapai terminalnya hanya dengan retorisa belaka untuk bisa bekerja efektif ideologi membutuhkan kader ideologi membutuhkan pemimpin ideologi membutuhkan organisasi dan manajemen yang baik ideologi membutuhkan aturan bermain ideologi membutuhkan kedijakan ideologi membutuhkan program yang merakyat ideologi membutuhkan sumber daya saya berharap hal-hal strategis di atas bisa diputuskan oleh Kongres sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam partai karenanya saya minta pada setiap utusan Kongres ketiga kali ini untuk menyadari dengan sepenuh-penuhnya sejarah sedang memberikan kesempatan bagi kita kesempatan emas untuk bangkit gunakanlah kesempatan sejarah ini untuk menghasilkan keputusan yang sebaik-baiknya sebagai partai bangsa dan negara untuk itu mari kita kembali ingat kata-kata proklamator kita Bung Sarno beliau mengatakan mengambil kata-kata ini dari bahasa atas adalah sebagian dari nasihat Sresna pada Arjuna di medan serang suruh setra nasihat yang disampaikan setelah Arjuna nampak bimbang menghadapi lawan-lawannya yang adalah para guru dan sanak saudaranya sendiri Tuhan Tuhan pasti memberikan jalan bagi kita semua hadir partai hadir partai yang saya cintai dan banggakan saudara sebangsa dan setanah air mengakhiri didato ini izinkan saya dan seluruh jajaran DPP-PDI Perjuangan yang nanti akan segera dimisioner menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-singginya atas kepercayaan warga DPP-PDI Perjuangan terhadap saya dalam memimpin partai ini selama lima tahun terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada mereka daerah-daerah yang dengan keras telah mampu mempertahankan bahkan menaikkan jumlah perolehan juara dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden silahkan berdiri daerah-daerah yang telah meminalkan PDI Perjuangan Bali Kalbar terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada sesepu partai yang telah banyak membantu kerja partai melewati masa-masa yang tidak mudah kepada panitia kongres yang telah bekerja dengan sangat serah selama berbulan-bulan dalam mempersiapkan kongres ini supaya sukses terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada pemerintah provinsi warga Bali ucapan terima kasih atas bantuan dan sambutannya yang selalu meriah bagi PDI Perjuangan pada aparat keamanan terimalah rasa terima kasih dan hormat kami atas segala kerja keras sehingga penyelenggaraan kongres ketiga ini bisa berjalan tanpa gangguan terima kasih juga saya sampaikan pada para pengamat yang telah berkeinginan untuk hadir di arena kongres ketiga kali ini mudah-mudahan apa yang telah dilihat menjadi bermanfaat dan terakhir terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang telah menjadi sahabat PDI Perjuangan bukan pada saat ini belaka tetapi dari sejak dulu ketika PDI Perjuangan dibentuk saudara-saudara jalan Pancasila 1 Juni 1945 yang ditopang oleh tiga pilar bernegara lainnya yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dan Dineka Tunggal Ika yang kita pilih adalah jalan tunggal bagi PDI Perjuangan dalam berjuang untuk kesejahteraan rakyat yang menjadi tema kongres ketiga kali ini akhirnya dengan rasa gembira mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kongres ketiga PDI Perjuangan secara resmi saya buka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Santi Santi Om Merdeka 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 Pemukulan gong digampingi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali dan Ketua Penyelenggara Pemukulan 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 di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita mengatur tentang lambang bendera dan Mars karena itu skor yang tadi kita lakukan sekarang saya cabut untuk pembahasan salah satu keputusan dan kemudian kita serahkan kepada Ibu Kota Umum dan selanjutnya akan ada pengumuman dan pelantikan skor saya buka Ibu Bapak Saudara sekalian yang saya hormati salah satu keputusan yang penting yang perlu kita ambil pada kesempatan Kongres ini adalah menyangkut lambang bendera dan Mars Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lambang kita bendera kita dan Mars CD Perjuangan telah kita miliki tetapi belum kita tetapkan dalam sebuah keputusan Kongres karena itu karena itu saya menawarkan kepada forum Kongres yang terhormat untuk pada kesempatan ini kita mengambil keputusan atau ketetapan Kongres 3 tentang lambang bendera dan Mars Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lambang lambang bendera dan Mars sebagaimana terlampir dan yang kita telah pakai hari ini kita kalau kita sepakat kita tetapkan melalui sebuah keputusan Kongres apakah bisa disetujui untuk ditetapkan setuju terima kasih berikut kita akan melanjutkan acara kita sesuai jadwal maka sekarang kita akan menyerahkan keputusan keputusan Kongres 3 kepada Ibu Ketua Umum dan sekaligus kami akan menyerahkan pimpinan Palu Sidang kepada Ibu Ketua Umum untuk selanjutnya Ibu Ketua Umum akan mengumumkan dan melantik serta mengambil sumpah pengurus BPP yang baru dan sebelum kami akan menyerahkan dan akan meninggalkan meja sidang ini saya atas nama seluruh pimpinan sidang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama pengertian yang baik yang telah ditunjukkan selama Kongres ini berlangsung sehingga Kongres ini bisa berjalan dengan lancar damai dan sukses kita tepuk tangan untuk sukses kita bersama dan untuk selanjutnya kami memohon kesedihan ibu ketua umum untuk menerima penyerahan keputusan-keputusan Kongres dan dan palu kira terima kasih 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 Ibu datang, Ibu. 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 Ibu datang, Ibu datang, Ibu. Ibu datang, Ibu datang, Ibu datang, Ibu datang. Ibu datang, 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 Ibu dat yang dihukum seperti ini sebenarnya itu kemudian kenanya 2 tahun atau setahun berapa kemudian kenanya 25% atau 75% karena undang-undangnya tiba-tiba berubah menjadi maksimum kalau dia dikenakan denda saja dia strik, gak perlu gak pakai maksimum segini titik ya lanjut Pak ketua interupsi ketua interupsi tadi tanggapan Pak Aksanul tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nusron bahwa tidak perlu kita melakukan klarifikasi karena itu sudah ada surat menyurat lintas instansi itu tadi dibilang ada di Pak Dolfi pertanyaan saya, apakah Pak Dolfi ada punya surat, setelah surat Menteri Kewangan ada surat dari Jaksa Agung yang menjawab surat Menteri atau tidak sekarang ini terkait dengan usulan Pak Nusron sehingga kalau tidak ada surat itu bagaimana kita bisa mengklarifikasi secara administrasi itu pertanyaannya Ketua saya tadi punya ide kita bisa minta ke Departemen Keuangan itu lebih mudah karena dia mitra kita daripada kita kekejaksaan repot jadi saya usul begini kalau memang tadi usulan saya ditolak ya enggak apa-apa enggak, enggak ditolak enggak, cuma begini ini bagaimana kan ini menjadi untuk tahu kan menjadi haknya teman-teman anggota sebelum memilih karena itu tolong bagi teman-teman yang ingin tahu masalah nipil tentang masalah integritas untuk pembuktian masalah itu apakah mereka punya hubungan individu masing-masing kekejaksaan sendiri apakah lewat Departemen Keuangan dikasih kesempatan karena itu dalam hal mengambil keputusan ini janganlah buru-buru sebelum ada pasaran klarifikasi soal ini itu persoalannya di situ terima kasih biasanya kita ikan cepat ikan gabus Pak makin cepat makin bagus ini 5 tahun sekali fitnik-fitnik bentuk BI enggak boleh cepat-cepat betul aslinya semua ini kan ada proses Pak pada waktunya dia akan selesai kalau belum enggak masa kita mau selesaikan malam ini juga enggak bisa kan tapi sebetulnya dalam hal ini kita kan memiliki persepsi apakah beliau yang di depannya layak atau tidak kan itu aja silahkan kasus berikutnya pimpinan pimpinan di timo pimpinan tadi kita sepakat sampai setengah tujuh waktu pimpinan belum masuk dan kita memang sudah ketertinggalan maghrib Pak jadi kita konsisten aja untuk kesempatan kita ini jamnya kecepatan ya kalau gitu mungkin kita besok jam 10 Pak dan saya ingatkan kadang-kadang karena ini kita skor jadi kita enggak nunggu korum lagi besok sehingga kalau masih punya keinginan harap datang pada waktunya jangan ketinggalan nanti udah maju lagi kita pertanyaannya mundur lagi celaka kita saya kira begitu dulu besok kita jam berapa 8 lewat 10 jam 12 saya kira tadi musul ketua setengah 12 baik jam 10 pagi jam 10 Pak Muradi belum Pak Pak Muradi Pak Muradi belum Pak Muradi kembali ke posisi Pak Muradi baik besok jam 10 pagi kita mulai lagi dan untuk itu rapatnya akan diskors dengan ucapan terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh